Selamat datang di alun-alun utara Yogyakarta yang belakangan ini membuat heboh, membuat geger jagad maya karena dijual seharga 213.75 USDT atau setara kira-kira 300 juta rupiah di platform berbasis NFT yang bernama NextEarth oleh seseorang. Bayangkan ada aset yang bersejarah ini ternyata tiba-tiba dijual semurah itu dan membuat gerah pemerintah daerah kemudian juga pihak Kraton, Sultan juga berkomentar dan pastinya netizen Riu. Gitu deh netizen bergemuruh nih jangan-jangan mungkin ya kalau menurut saya karena tidak tahu apa itu NextEarth yang banyak mengasosiasikan ini mirip dengan NFT. Seperti yang kemarin membuat Gozali jadi kaya raya, jadi miliarder. Jadi NextEarth ini adalah platform NFT khusus untuk menjual aset-aset tanah, rumah dan berbagai macam properti lainnya. Seperti di Kanada ada perusahaan yang sudah memiliki satu aset properti secara digital dibeli khusus, tidak ada bentuk fisiknya, tetapi harus meluarkan kocek sampai 40-an miliar rupiah kalau dikurskan ke Indonesia. Heboh Tanah Virtual Dulu pernah terbayang nggak ada jual-beli tanah online virtual? Ya sekarang ada ternyata ya, lagi-lagi berkat kemajuan teknologi. Orang-orang rela merogoh kocek besar hingga jutaan dolar demi sebidang tanah virtual yang tidak ada wujudnya. Ya, ini semua karena kehadiran Metaverse, berbagai properti termasuk tanah virtual tersedia di sana. Berbentuk NFT, tanah virtual dibeli dengan mata uang kripto. Harga sebidang tanah misalnya tergolong fantastis. Di dua Metaverse terbesar seperti The Central Land dan The Sandbox, harga lahan termurahnya aja 11 ribu dolar AS atau sekitar 157 juta rupiah. Nah, tanah milik perusahaan pengembang game Atari bahkan laku terjual dengan nilai 4,3 juta dolar atau setara kira-kira ya 61 miliar rupiah. Nilai ini menjadi rekor penjualan properti Metaverse termahal di periode akhir 2021. Wow! Apa kabar? Hai, baik-baik. Niat apaan sih? Seni fisik mau difoto dijadiin digital ya, NFT ya, bukan? Ya, enggak, enggak. Ini fisik mana yang tetap fisik aja dah. Oke, fisik-fisik aja, virtual-virtual aja ya. Virtual, iya. Jadi orang sekarang lagi rame soal NFT, belum selesai urusan NFT, sekarang udah muncul lagi tanah virtual. Bedanya apa? Kalau tanah virtual itu sebenarnya udah lama, pernah denger second life. Oke. Dulu udah puluhan tahun tuh ada second life. Bikin aset misalnya, bikin rumah, ada marketnya. Tapi marketplace itu milik orang. Jadi kalau marketplace-nya misalnya tutup, semua yang mereka blog disitu hilang. Kalau marketplace-nya ngomong, ah sekarang aku ambil potongan 50% yang pakai marketplace-nya enggak bisa ngomong apa-apa. Sekarang, tanah virtual sekarang itu pakai sistem yang namanya sistem blockchain. Itu bedanya? Pake sistem blockchain yang tidak terpusat. Jadi ada beberapa komputer tuh, yang semua terkoneksi sama sistem yang namanya blockchain. Di semua komputer itu, mereka akan ikut aturan bersama. Yes. Nah, dan tidak ada orang satupun yang akan bisa secara mandiri mengubah aturan-aturan itu. Dan aturan-aturan penjualan jauh lebih fair. Ya, pertanyaannya kalau gue yang masih enggak habis pikir itu, kok mau ya orang spend uang besar, beli aset virtual, bukannya beli aset di Menteng, di Pondok Indah, itu return-nya setahun juga bisa untung dua, tiga kali lipat jangan-jangan. Ya, memang iya sih beda harga, tapi beda gunanya juga. Beda gunanya? Beda gunanya kalau tanah virtual itu, itu untuk beberapa hal. Aku sebagai metaverser, bisa datang sebagai user untuk eksplorasi. Sekarang kita kan semua daring, semua dari rumah. Misalnya mau party bareng atau mau apa, aku harusnya kemana? Jadi pilihan gitu lah ya? Jadi pilihan. Terus dan terakhir pertanyaannya, sampai berapa lama bertahan? In the future gimana nih tanah virtual itu, trend-nya sampai kapan? Menurut gue metaverser itu, kita sedikit salah kaprah. Jadi si Facebook itu, dia register nama meta, seakan-akan dia yang menemukan metaverser. Metaverser itu sebenarnya satu istilah, untuk merepresentasikan satu dimensi lain. Jadi sekarang manusia hidup di dalam lima dimensi. X, Y, Z, time, sama online. Dari awal internet, kita udah hidup di dimensi online itu, kita udah kumpul, bikin proyek, untuk ngobrol. Jadi metaverser udah ada sebenarnya. Cuman tanah virtual itu, satu level interaksi di atas dimensi ini. Oke, oke. Nah, selama akan ada dimensi online, akan ada tanah virtual. Ini dimensi lama kita nih, kalau mencari hiburan. Jaman dulu ya, Danaya ngerasain ya. Iya. Sekarang kita udah punya lima dimensi kalau katanya tadi tadi. Lima dimensi. Kalau mau ngomong, Dan, ngerjain proyek metaverse juga nggak? Kalau aku sendiri, kerjain proyek sosmed web 3. Jadi bisa import misalnya postingan Twitter, bisa bikin postingan sendiri, terus bisa kasih tip pakai crypto. Bisa transaksi juga? Kirim tip aja dari wallet ke wallet gitu. Nah, bisa dijadiin NFT juga nanti. Jadi kayak super app gitu lah ya? Iya. Dan itu ada metaversenya juga. Apa namanya? Miriad. 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 Sosial. Logonnya kayak gini. Jadi semakin banyak ya, wadah tempat kita mencari hiburan dan aktivitas secara serius ya. Bukan cuma hiburan aja, kalau dulu hiburan, kita nyari hiburannya di TV gitu ya. Sekarang, dimana aja. Thank you, Dan. Sukses ya. Terima kasih. Sukses juga. Bye. Semenjak booming metaverse dan segala yang ada di dalamnya, banyak orang yang tertarik untuk masuk dan terlibat. Tidak hanya sekedar berkunjung, mereka pun sampai merogoh kocek yang dalam untuk membeli barang-barang virtual yang ada di sana. Salah satunya adalah aset properti yang tentunya dalam bentuk virtual juga. Saking hype-nya nih, transaksi pembelian lahan virtual di metaverse ini sudah mencapai lebih dari 100 juta dolar Amerika Serikat. Sejumlah perusahaan besar juga sudah menginvestasikan uangnya untuk membeli properti virtual di platform metaverse ternama, seperti The Sandbox dan juga Decentraland. Samsung contohnya yang sudah membeli gedung virtual untuk tokonya di metaverse di Centraland yang dinamai Samsung 837X. Ada juga brand fashion Adidas yang membeli 144 plot tanah virtual di The Sandbox dan menamainya Adiverse. Tidak hanya perusahaan, sejumlah artis pun turut meramaikan bisnis ini. Salah satunya rapper Snoop Dogg yang membangun properti virtual dengan nama Snoopverse. Dengan eksklusivitas tanah miliknya untuk sekedar menjadi tetangganya saja nih ya, harus mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Dalam platform metaverse ini, berbagai properti virtual bisa dimanfaatkan sebagai lahan bisnis, seperti membuka toko untuk menjual NFT, tempat untuk konser, hingga fashion show. Wah, beli tas kali ya buat istri tercinta. Nah, ada koleksi tas Birkin dari Hermes, merek ternama, yang kemudian ini juga membuat heboh jagad maya, karena ada seorang artis asal Amerika Serikat yang membuat NFT yang menyerupai tas Birkin, merek Hermes. Yang kemudian si pihak Hermes-nya protes dong. Loh, kalau lo jual-jual tas gue di NFT, gak ada izinnya, akhirnya digugat ke pengadilan. Nah, ini yang kemudian membuat kita masih belum paham, bagaimana cara kerja secara legal, secara hukum, produk-produk yang diperjual belikan, yang diperdagangkan di platform-platform NFT ini. Padahal, jika mengacu ke dunia nyata, itu juga ada produk yang sama. Bagaimana kira-kira mengaturnya? Kita bahas. Mas Danu, ini kan kita bicara soal, apa ya, dibilang entitas. Entitasnya maya gitu, virtual. Tetapi ada knowledge baru lah ya, orang secara digital ini ada perkembangan baru, ya harus dipahami dulu nih. Sebelum kita masuk ke aspek hukum deh, gimana sih supaya kita paham dulu, sebenarnya apa ini yang kita bicarakan ini? NFT ya. Jadi mungkin orang mikir, masih banyak yang belum tahu tentang NFT. NFT itu sebenarnya token, isinya link, yang jadi bukti kepemilikan kita, atas suatu benda digital. Yes. Bisa apa aja. Kalau kita normalnya adalah kita beli physical, beli paintingnya selesai gitu kan. Cuman kalau digital, itu dibikin tuh jadi digital, di tokenize, ya kan, di dalamnya itu ada link ke digital artnya. Yang kita terima apa? Bukti kepemilikan atas barang itu. Yang kemarin rame, alun-alun utara di Yogyakarta yang dijual tuh. Ini, ini gue sendiri mungkin agak sedikit bingung ya, kita bicara masuk ke potensi pelanggaran hukum gitu loh. Gimana ya? Itu kan fisiknya nggak dijual. Exactly. Cuma dijepret foto, dijual di NFT. Tadi kan saya bilang nih, NFT ya kan, kita beli, itu sebenarnya apakah kita memiliki barangnya bener, termasuk IP-nya, fisiknya, itu belum tentu. Mostly, sebenarnya, yang lo beli itu cuman sebenarnya token, alun-alun ya. Ini orang suka, saya sih ngerasa orang suka salah kaprah. Maksudnya once kita ngomong virtual, apapun yang terjadi dunia nyata, itu udah nggak relevan. Harusnya nggak. Kayak gitu. Maksudnya harusnya tetap relevan. Harusnya tetap relevan. Kalau kita bicara ngomong tanah, harus spesifik. Kapan orang bisa punya tanah? Ya harus ada aktenya, harus ada perjanjian, ya harus dicotot di bukti tanah. Kita beli NFT nih, ya kan? Apakah lo punya tanah itu? Berasal hukum Indonesia nggak? Nggak. Tanahnya kan fisik. Hukum fisik berlaku dong gitu. That's why kalau saya bilang, apakah dia jadi punya tanahnya? Nggak. Ya, pemerintah kota Yogyakarta atau keraton, bisa ngesu nggak yang ngejual foto keraton di NFT? Kalau kita foto orang atau foto rumah, ya kan? Kita butuh persetujuan kalau kita mau jual foto itu. Technically. Keraton mungkin domain ya. Kayak tempat-tempat tertentu yang kayak jadi tempat public. Kayak gini ya, kalau kita lagi traveling ke Eropa, ke Perancis, Menara Eiffel, kita kan udah sering beli postcard gitu kan, fisik. Dijual tuh postcard. Pada harganya tuh foto si Eropa. Exactly. Ya, itu udah dianggap sebagai domain public. Jadi emang karena udah dianggap domain public, jadi kalau kita foto dan lain-lain ya nggak apa-apa juga. Iya. Berarti nggak apa-apa dong alun-alun utara difoto, dijual di NFT? Saya sih ngerasa gitu ya. Karena technically itu kan sebenarnya jadi domain public ya. Walaupun itu punya, maksudnya itu punya sutana. Beda kalau private? Beda kalau private. Oke. Kalau lo foto rumah gue, dijual nih? Gue harus butuh persediaan lo. Itu baru gue bisa ngesul lo ya? Kalau gue nggak dapet persediaan lo, lo bisa ngesul gue. Kalau soal kasus tas Birkin-nya Hermes. Oke. Sebelum sampai sana IP. Ya. Oke IP. Hak cipta. Yes. Haki masuk ya. Haki. Pada saat kita create sesuatu, saya adalah pencipta. Sebagai pencipta kita bisa apa? Kita punya hak eksklusif atas hak ekonomi. Hak ekonomi contohnya apa? Kita bisa rubah bentuk, kita bisa jual, kita bisa display untuk komersial. Hermes, dia punya rights between itu tas itu. Ini relevan nih mas. Maksudnya saya, that's why saya selalu bilang digital literacy. Baik buat siapa? Buat pembeli, maupun creator. NFT bisa memasukin apapun. Ya kan? Contohnya art gitu. Kalau physical world gitu ya, mungkin gak akan orang semua tahu bahwa kita itu copy dan lain-lain gitu. Tapi pada saat masuk NFT, semua orang kan bisa lihat. Yap. Expositionnya makin gede. Oke. Ya udah. Orang yang punya rightful owner akan bisa suka kamu gitu. That's why create pun, kita harus benar-benar cek. Oke. Kayak gitu. Terakhir, Mas Danu, jadi perlu gak memang ada payung hukum baru yang mengatur aktivitas di ruang virtual ini? NFT, tanah virtual itu juga masuk NFT, kan? Tanah virtual masuk NFT. Perlu gak diatur ada payung hukum baru? Pada saat orang ngomong hukum, itu lebih tricky. Saya ngerasa bahwa sebenarnya hukum itu udah ada. IP ada. Data privacy ada. Tetap ada celahnya sebenarnya. Ada celah. Mungkin untuk bikin, saya bilang hukum spesifik, enggak. Tapi mungkin untuk lebih berjelas, enggak apa-apa. Oke. Isunya bukan di situ menurut saya. Oke. Isunya adalah digital literasi. Pemerintah mungkin gak usah ngelarang, tapi benar-benar ngatur bahwa platform harus disclose. Oke. Harus kasih tahu apa yang dijual, rights-nya apa, dan lain-lain kayak gitu. Oke. Lagi-lagi, ini PR digital literasi kita semakin luas lagi nih. Oke, luas. Yang dulu-dulu aja masih belum selesai, tetapi ini udah berkembang lagi. Tapi potensial banget, Mas. Indonesia kreatif. Kreatif banget. Sampai muka dijual laku. Exactly. Thank you, Mas Danu. Thank you. Jadi gimana? Udah siap pindah ke tanah virtual, punya aset virtual, seperti saya nih. Lagi cari-cari rumah di Snoop First. Kompleknya atau real estate-nya Snoop Dogg. Rapper terkenal asal Amerika Serikat, yang sudah punya komplek dan rumah sendiri, yang membuat siapapun bagi kita-kita nih, kalau mau punya aset di sebelah rumahnya si Snoop Dogg ini, harus merogoh kocek sampai 6,4 miliar rupiah. Sebegitu fenomenalnya, Metaverse ini, NFT atau apapun itu, tetapi harus hati-hati. Saya hanya ingin mengingatkan, bagi siapapun, memirsa 15 Minutes, teman-teman 15 Minutes, jika memiliki ide untuk meng-capture, memotret satu produk nyata, dan itu sebenarnya sudah dimiliki oleh satu entitas atau perorangan, ada konsekuensi hukum yang mengatur. Jangan lupa, karena memang ini dunia baru, memang belum terlalu rigid, belum terlalu jelas bagaimana konstruksi hukumnya, tetapi tetap kita harus waspada. Kreatif boleh, tetapi harus ingat, ada hukum yang mengatur. Saya Wahyuwiwo, kita berjumpa lagi di Metaverse berikutnya di 15 Minutes. Bye-bye.